Oke, saya akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat Dimana bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 Untuk penjumlahan, X1 ditambah X2 berarti sama dengan negatif B per A Negatif B per A X1 dikali X2 sama dengan C per A X1 dikurangi X2 plus minus akar D per A Oke, nah lalu kalau misalkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadrat kan Sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 dikali X1 dikali X2 Yang kedua, X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikali X1 dikurangi X2 Yang ketiga, X1 dikali X2 dikali X2 dikali X2 dikali X2 dikali X2 Yang ketiga, X1 dikali X2 dikali X2 dikali X2 dikali X2 Kalau pecahannya, perhatikan 1 per X1 ditambah X1 ditambah X2 sama dengan X1 plus X2 dibagi X1 dikali X2 Contoh, X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 sama dengan 0 Akarnya X1 dan X2 Carilah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat Berarti, yang ditanyakan kan ini Tapi kita harus mengetahui dulu X1 ditambah X2 Rumusnya negatif B per A Ini ya, negatif B per A B-nya berapa? 2 Berarti, negatif 2 per A-nya 1 Berarti, negatif 2 dibagi 1 Ya, negatif 2 Kalau perkalian, X1 dikali X2 C per A C-nya berapa? Ya, 5 Dibagi A-nya 1 Berarti, 5 ya 5 per 1 sama dengan 5 Lalu, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat Berarti, rumus yang ini ya Yang pertama X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat Atau kita tulis, atau kita tulis X1 ditambah X2 kuadrat Dikurang 2 dikali X1 dikali X2 Karena kita sudah menghitung penjumlahan X1 ditambah X2 Itu berapa? Ya, negatif 2 kita kuadratkan sesuai dengan rumus dikurang 2 X1, X2-nya Kita sudah mencari nilainya Berarti, kita kalikan dengan 5 Negatif 2, pangkat 2 4 dikurang 10 Berarti, berapa? Ya, negatif 6 Berarti, seperti ini ya Mudah, bukan? Oke, semoga bermanfaat Video kali ini Jangan lupa like and subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih